Intro Natuna merupakan salah satu kabupaten terluar yang ada di Indonesia. Ia termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Explorer Jelajah Kepri di Kabupaten Natuna kali ini akan menelusuri pantai-pantai menawan di sepanjang sisi timur timur laut hingga utara pulau bunguran besar Natuna Keindahan pantai-pantai di Natuna ini memang tiada bandingnya karena letak kepulauan ini jauh di utara Indonesia dengan pantai dan laut yang masih jernih terjaga Terima kasih telah menonton! Yeay! Explorer! Hari ini kita sudah ada di pantai Teluk Selahang yang berbatasan langsung dengan pantai Tanjung nantinya kita juga akan ke pantai Sujung dan Geoside Tanjung Datuk Nah yang uniknya di pantai ini kita bisa menikmati bibir pantai yang sangat luas dan berhadapan langsung dengan laut Cina Selatan dan bisa melihat panorama gunung ranai ini teman-teman Tetap di Jelajah Kepri Let's go! Ini adalah pantai Tanjung di kecamatan bunguran timur Pantai ini berada pada sisi yang sama dan sejajah dengan Natuna Devreson Alif Stone dan Adiwana Jelita Sejubal Karena keindahan dan pantainya yang ramah Pantai Tanjung menjadi salah satu tujuan wisata favorit wisatawan yang datang ke Natuna Pantai Tanjung memiliki bibir pantai yang landai dan lautnya yang tenang dengan latar belakang gunung ranai Setelah menikmati pantai Tanjung kita akan bergerak ke utara pulau bunguran dan menikmati keindahan pantai Sujung Pantai ini masih satu garis dengan pantai Tanjung eksplorer jadi kita sudah ada di pantai Sujung yang tidak jauh nih dari pantai Tanjung tadi nah disini bisa kita lihat pasirnya sangat putih dan lembut banget nih di pantai Sujung ini memiliki banyak sekali aktivitas yang bisa kita lakukan diantaranya kano kemudian juga permainan bebek dan banyak lainnya dan juga memiliki spot-spot foto yang tentunya menarik untuk eksplorer semua Pantai Sujung merupakan salah satu tujuan wisata bagi masyarakat sekitar dan wisatawan yang datang ke Natuna Terdapat fasilitas resto, kafe, dan gazebo untuk berteduh Pasir putih dengan laut yang tenang dan pohon pinus yang lebat membuat Pantai Sujung memiliki ciri khas Pantai Sujung telah dikelola dengan baik dan memiliki fasilitas wisata seperti kano dan kayak eksplorer kali ini saya dan Rafi akan mencoba salah satu wahana seasport yang ada di pantai Sujung yaitu kayaking ingin tahu seperti apa keseruannya ikuti saya di Celajah Kepri Bermain wahana kayak di Pantai Sujung begitu seru dengan air yang jernih memungkinkan kita melihat keindahan bawah laut secara langsung Keasikan mendayung kayak sambil dikelilingi panorama latar belakang Gunung Ranai membuat pengalaman ini tak terlupakan Ditambah lagi suasana tenang dan alami membuat setiap kayuhan menjadi momen relaksasi yang sempurna eksplorer dari Pantai Sujung kita akan melanjutkan perjalanan menuju Teluk Buton tempat dimana melihat geoside Tanjung Datu di sepanjang perjalanan kita akan melewati pemandangan tepi pantai yang indah dan mempesona jalan litas yang berada di tepi tebing laut memberikan sensasi petualangan yang luar biasa menghadirkan panorama alam yang menakjubkan di ujung jalan sepempang paling utara Pulau Bung Ran geoside Tanjung Datu berdiri megah eksplorer kita sudah sampai di destinasi terakhir kita yaitu di Tanjung Datu nah Tanjung Datu ini merupakan salah satu geoside yang punya panorama indah banget nih dengan tebing-tebing dan pantai yang sangat cantik tetap di Jelajah Kepri let's go Tanjung Datu adalah sebuah bukit sedang yang menjorok ke laut berada di Tanjung Datu dari sudut manapun kita akan melihat keindahan Tanjung Datu adalah kombinasi bukit susunan bebatuan yang unik dengan hamparan laut biru laut Cina Selatan yang luas tanpa batas pandang dari atas bukit Tanjung Datu kita dapat menyaksikan hamparan laut luas dan pantai yang landai dengan ombak yang saling berkejaran dari bawah Tanjung Datu di sisi laut kita dapat berdiri di atas bebatuan dengan bentuk unik ya, eksplorer ini merupakan fenomena yang sangat luar biasa karena mempunyai pemandangan alam dan juga sejarah bebatuan jutaan tahun yang lalu dikarenakan itu dinamakan geoside yang merupakan salah satu destinasi yang ada di Kabupaten Natuna dari sini eksplorer terlihat bahwa Tanjung Datu adalah sebuah monumen geopark geoside nasional terlihat keunikan warna dan pola susunan material yang berlapis-lapis hingga ke puncak bukit konon komposisi batuan ini terbentuk dari satu masa jutaan tahun silap dari sini kita bisa menikmati sunset yang eksotis dengan langit yang berubah warna menjadi jingga kemerahan cahaya matahari yang perlahan menghilang di Cakrawala menciptakan pemandangan yang sangat memukau dan romantis Natuna memang kaya akan keindahan dan sumber daya alamnya kita akan terus menelusurnya eksplorer sekian episode Jelajah Capri kali ini saya Rafi saya Dian sampai jumpa kembali di episode Jelajah Capri lainnya Jelajah Capri let's go let's go keindahan destinasi wisata yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV Jelajah Capri let's go Sampai jumpa kembali di episode Jelajah Capri Terima kasih.